Kang Andik yang kini usianya telah mencapai 73 tahun dan merupakan seorang duta lingkungan hidup perwira rimba SKMA 64 Bogor telah berkeliling Indonesia dengan sepeda yang dikayuhnya. Dan Provinsi Riau merupakan provinsi yang ke-28 yang dikunjunginya serta Kabupaten Siak yang jadi tujuannya pada hari minggu yang lalu merupakan kabupaten yang ke-358 dikunjunginya. Kini telah menempuh jarak sekitar 35.000 km dengan sepedanya. Kang Andik adalah warga Provinsi Banten dan telah bersepeda mengelilingi Indonesia sejak 10 tahun terakhir ini dengan misi pelestarian lingkungan dan hutan. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Siak Riau, Kang Andik bersama Bupati Siak Haji Syamsuar meresmikan kawasan ekowisata turism Hutan Mangruf Sungai Rawa yang berada di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Saat ini di Kabupaten Siak telah memiliki tiga hutan mangrove diantaranya Mangruf Mengkapan, Rawam Mekar Jaya, dan kawasan ekowisata Hutan Mangruf Sungai Rawa. Menurut Bupati Kabupaten Siak Haji Samsuar, Hutan Mangruf juga dikenal sebagai hutan bakau karena mayoritas populasi tanaman yang hidup pada hutan mangrove adalah tanaman bakau. Dan tanaman ini banyak memberikan manfaat bagi makhluk hidup termasuk manusia dan menjaga ekosistem pinggir sungai atau laut. Masyarakat yang merasa memiliki mangrove ini sekaligus juga menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Jadi tentunya dengan begitu harapan kami mereka sayang dengan apa yang ada ini dan sekaligus tadi saya sudah sampaikan terhadap yang sekarang mungkin sudah ada yang rusak-rusak yang kiranya dapat disisip, ya terutama yang berkaitan di dalam lingkungan ini atau mungkin di pesisir, ya berada di pesisir. Untuk tetap peduli menjaga dan melestarikan hutan kita karena hutan kita ini merupakan warisan untuk anak cucu dan di samping itu juga ternyata hutan tropis Indonesia ini merupakan salah satu dari paru-paru dunia yang sangat penting untuk kehidupan yang lebih baik umat manusia sekarang maupun di masa yang akan datang. Samsuar menambahkan kawasan ekowisata tersebut akan menjadi destinasi baru sebagai wisata alam di daerah Siak sendiri serta dapat menjadi daya tarik untuk mendatangkan banyak pengunjung. Dari Kabupaten Siak, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara Biro Riau, mewartakan. Terima kasih telah menonton!